Pemirsa sudah bertahun-tahun penanganan citarum belum dapat mengatasi masalah banjir di Jawa Barat, Kabupaten Bandung khususnya. Menurut Bupati Bandung, Dadang M. Nasir, sejak dulu kendala penanganan citarum ada di koordinasi. Dirinya pun berharap tidak ada ego sektoral dalam penanganan citarum karena semua pihak bekerja dengan porsi masing-masing. Menurut Bupati Bandung, Dadang M. Nasir, untuk menangani sampah di Kabupaten Bandung, TPS-TPS di desa sedang ditata supaya tiap desa bisa membuat bank sampah dengan anggaran BUMDES. Pihaknya pun tengah mencari teknologi yang tepat untuk menangani sampah sebagai salah satu penyebab banjir tersebut. Selain itu, Bupati pun berharap tidak ada ego sektoral dalam penanganan citarum. Hal tersebut agar koordinasi tidak lagi menjadi kendala dalam penanganan citarum. Nah ini kembali tidak ego sektoral. TNI di depan pun itu bukan berarti yang lain dipinggirkan. Harus dirangkut semua. Jangan jadi ego sektoral itu ingin punya nama sendiri. Wah kamu pilih yang hebat? Tidak. Kalau tidak bersama-sama, ini yang hebat itu sudah citarum-harumnya. Bukan lembaganya. Nanti lembaga ini yang paling hebat, yang paling hebat. Pemda goreng ini, awalnya ini beres-beres. Kalau seperti ini, ya saya harapkan ada kebersamaan. Kalau ada hal-hal kan saya Bupati, tidak ngomong. Ada apa? Apa yang bisa dilakukan oleh Bupati? Ya itu tadi kata-kata bahasan. Kalau penguntusan fisik citarum kan ada BBWS. Namun selama ini juga TNI masuk di situ, dikerjakan. Kan ini cepat, ini hebat. Dalam polisi yang ini anggaran belum turun, TNI bisa ngerjakan duluan. Itu pun dibantu bersama-sama rakyat, orang yang peduli. Sehingga pada iuran.